Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Sidang majlis dan hadirin sekalian yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjarkan puji syukur kita Kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Karena atas limpah rahmat dan karunianya Kita dapat bersama-sama dalam sidang paripurna Pelantikan pimpinan Majlis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019 dalam keadaan sehat walafiat Beberapa saat yang lalu kita baru saja menyelesaikan pemilihan pimpinan majlis Yang berlangsung dengan sangat demokratis Serta mengedepankan prinsip musawarah Untuk mencapai mupakat Sungguh kita semua merasa bangga Karena dalam forum majlis inilah Kita mampu melewati proses berdemokrasi Menyatukan perbedaan Dalam sewangat kebersamaan Dalam majlis inilah Kita semai nilai-nilai demokrasi Untuk terus tumbuh dan berkembang Dan kita junjung tinggi Kedaulatan rakyat Inilah sesungguhnya majlis kebangsaan Yang wajib memelihara nilai-nilai luhur bangsa Mewujudkan kehidupan yang demokratis dan konstitusional Serta memperkokoh kerukunan nasional Dalam semangat di Neka Tunggal Ika Sidang majlis dan hadirin sekalian yang berbahagia Atas nama pimpinan majlis Saya mengucapkan terima kasih Sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi Kepada seluruh anggota majlis atas dukungannya Memberikan amanah kepada kami Berlima Untuk memimpin majlis Sungguh merupakan tugas Yang berat tetapi mulia Mengemban amanat Menegakkan kedolatan rakyat Dan mengawal konstitusi Agar berada dalam setiap napas kehidupan Berbangsa dan bernegara Kami mengajak kepada seluruh anggota majlis Dan elemen bangsa Untuk bersama-sama Dalam satu haluan Menuju Indonesia masa depan yang lebih baik Lebih hebat Lebih bermatabat Kita terus perkokoh ikatan persatuan Dan kegotong royongan Agar langkah besar bangsa Indonesia Mewujudkan masyarakat yang sejahtera Mendapat ridho Allah SWT Kami meyakini Bahwa dengan berlondaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Yaitu Pancasila Undang-undang dasar negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945 NKRI Dan Meningkat Tunggal Ika Kita akan berada Dalam satu masa menjadi bangsa yang berdaulat secara politik Ekonomi dan budaya Di bawah naungan sang saka merah putih Sidang majlis dan hadirin sekalian yang berbahagia MPR Sebagai lembaga negara Lembaga demokrasi Dan perwakilan memiliki tugas dan wenang konstitusional Yang dimanatkan oleh undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang tentang MPR DPR DPD DPRD Dan peraturan tata tertib MPR Kami mengajak kepada seluruh anggota majlis Untuk mendalami tugas dan kewenang majlis Sehingga mampu berkontribusi Secara maksimal Menjalankan peran strategis majlis Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Agenda kenegaraan yang penting Yang menjadi tugas majlis Yang sebentar lagi akan kita laksanakan Melantik presiden dan wakil presiden Pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang Yang tentu Memerlukan perhatian kita semua Agenda penting majlis lainnya Di awal masa jabatan adalah Melaksanakan amanat peraturan tata tertib MPR Yang dipembentukan alat kelengkapan MPR Penataan instrumen pendukung majlis Maupun penyusuran rencana strategik MPR Yang juga memerlukan perhatian kita semua Demikian pula rekomendasi penting MPR Masa jabatan tahun 2009-2014 Tentang penataan sistem ketanagaraan Sebagaimana tertuang Dalam keputusan MPR Nomor 4 garing MPR 2014 Menjadi landasan bagi majlis Dalam menjalankan tugas dan wawenang konstitusionalnya Oleh karena itu Kami mengucapkan terima kasih dan peradaan yang tinggi Kepada pimpinan dan anggota majlis Masa jabatan 2009-2014 Atas perat aktifnya mempersiapkan Peraturan tata tertib MPR Dan rekomendasi Untuk menjaga kesenambungan pelaksanaan tugas dan wawenang majlis Kesenambungan pelaksanaan wawenang dan tugas MPR Sangat penting Mengingat MPR Sebagai wakil rakyat Dan daerah Memiliki tanggung jawab konstitusional Untuk merespon dinamika Aspirasi masyarakat dan daerah Sesuai dengan perkembangan demokrasi Politik Ketata negaraan Indonesia Sidang majlis dan hadirin sekali yang berbahagia Kami meyakini Kesuksesan pelaksanaan tugas MPR ke depan Sangat tergantung Pada kesungguhan anggota majlis Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusionalnya Meskipun dipahami Kepadatan tugas anggota majlis Yang harus melaksanakan kewajibannya Sebagai anggota DPR dan anggota DPD Sebagai lembaga negara MPR juga memiliki peran strategis Dalam menciptakan suasana kondusif Hubungan antar lembaga negara Dalam berangkat pelaksanaan prinsip check and balances Oleh karenanya diperlukan sinergitas Hubungan dengan lembaga negara lainnya Baik Presiden Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial Dalam berangkat pelaksanaan mandat kedolatan rakyat Sidang majlis dan hadir sekalian yang berbahagia Atas nama pimpinan majlis Kami mengucapkan terima kasih Dan penghargaan yang tinggi Kepada pimpinan sementara Pada ibu kita tadi Terima kasih ibu Atas Kepimpinan ibu Yang tentu tidak ringan Kita berikan tepuk tangan yang meriah Seluruh anggota majlis Atas kebersamaan dan kerjasamanya Dalam mendukung Terselenggaranya sidang-sidang majlis Tidak lupa kami sampaikan terima kasih Kepada jajaran sektor jeneral MPRRI Para insan pers Baik media cetak maupun media elektronik Unsur-unsur pengaman Serta seluruh pihak yang telah mendukung Suksesnya seluruh rangkaian penyelenggaran sidang paripurna Majlis Permosoharat Rakyat Mari kita jadikan majlis Permosoharatan Rakyat Sebagai majlis kebangsaan Rumah bangsa Indonesia Tempat yang damai Bagi seluruh rakyat Indonesia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Selalu memberikan taufik dan hidayahnya Kepada kita semua Agar dapat berkiprah Dan mengabdi Di lembaga majlis yang terhormat ini Amin Bapak Ibu sekalian yang sehormati Kami Berlima tentu Tadi sudah ditampaikan Mendapat amanat yang tidak Ringan dan amat berat Saya Merasa nyaman Karena Di sebelah saya ada Pak Mengindahan tokoh senior kita Yang tidak kita ragukan lagi Sabta Margais Pak Osman Wakil daerah Sabta Tentu juga Tidak asing lagi Bagi kita semua Juga Mahyudin Tokoh muda kita Juga Pak Hidayat Yang sudah Sangat berpengalaman Juga membimbing kita Karena beliau juga seorang ulama Dan Bapak Ibu sekalian Tentulah Kita semua adalah sebangsa dan setanah air Oleh karena itu Sekali lagi Ini adalah Tugas kita Kita bersama-sama Tidak ada lagi Paket A Paket B Yang ada paket Merah putih Maksudnya Bendera merah putih NKRI Merah putih Dan Indonesia hebat Tentu ini semua Atas dukungan teman-teman DPD Anggota MPR Terhormat Seluruh praksi-praksi Juga Mbak Puan Dan teman-teman Juga kami ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Terima kasih Pak Ketua Mohon maaf disebut terakhir Karena memang Apa namanya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Dan Seluruh perwakilan Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas pelantikan Pagi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!